Intro Angkatan Laut Tiongkok telah tiba di lepas pantai Australia untuk bergabung mengikuti latihan militer yang diselenggarakan oleh Australia. Kegiatan latihan militer yang disebut sebagai Operation Kakadu 2018 ini digelar di wilayah perairan strategis di utara Darwin. Rencananya latihan militer gabungan akan berlangsung akhir Agustus hingga pertengahan September dan melibatkan 27 negara lain. Kakadu 2018 akan menjadi latihan laut dan udara terbesar dalam beberapa tahun terakhir di Australia yang melibatkan 24 kapal dan kapal selam, 21 pesawat terbang, serta lebih dari 3.000 personel. Bergabungnya Tiongkok dalam latihan militer di Australia ini dinilai sebagai pencairan hubungan di antara kedua negara setelah Australia mengeluarkan undang-undang yang bertujuan menggagalkan pengaruh Tiongkok dalam urusan domestik dan di wilayah Laut Cina Selatan. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang rawan gempa bumi sejak gempa dan tsunami dasyat 2011 lalu pemerintah Jepang semakin gencar melakukan pelatihan simulasi gempa di sekolah-sekolah. Seperti di salah satu SD di Tokyo ini, para siswa langsung berlindung di bawah meja setelah mendengar bunyi alarm hari Jumat. Waktu setempat, mereka kemudian mengeluarkan pelindung kepala dari dalam tas mereka dan berkumpul ke sebuah lapangan terbuka di sekolah. Simulasi ini diperpendek menjadi hanya 15 menit akibat terpaan gelombang panas di Tokyo. Jepang merupakan salah satu negara yang paling rawan dilanda gempa bumi. Simulasi bencana rutin dilakukan setiap 1 September. Ini untuk memperingati gempa bumi dasyat yang melanda wilayah Kanto, Pulau Honsu pada 1 September 1923. Sekitar 100 ribu orang tewas akibat bencana itu. Pengadilan Kamboja mempunyai seorang pembuat film asal Australia, James Rickardson, dengan hukuman 6 tahun penjara. Rickardson dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan mata-mata di Kamboja. Pengadilan memutuskan selama 20 tahun keberadaan Rickardson di Kamboja membuat film dokumenter dan bekerja di bidang kemanusiaan hanya untuk menutupi tindakan utamanya, yaitu mengumpulkan informasi yang bisa membayakan keamanan nasional Kamboja. Putusan dijatuhkan, meski pihak penuntut umum tidak banyak memberikan bukti yang mendukung tuduhan ini. Rickardson sudah menjalani masa tahanannya di penjara Preissar di Phnom Pen selama 14 bulan. Ia juga dilaporkan beberapa kali mengalami masalah kesehatan selama berada di penjara. Demikian CNN Indonesia update kali ini program CNN Indonesia Newsroom. Kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.